hai 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 oke kita coba lihat ini lagi kenapa lama Oke mungkin ini karena belum di hai 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 terima kasih jadi nah kemarin itu kan kita sudah lihat ini ya jadi yang pertama itu jadi jadi yang pertama yang nomor empat itu jadi yang Anda bisa harapkan dari saya itu apa gitu ya jadi tujuan dari ini kan konsep riset formulating your riset komponen gitu ya kemudian bagaimana membuat riset proposal dan menurut saya sampai hari ini adalah tidak ada cara lain yang lebih oke dibanding Anda itu langsung terjadi kenapa karena Anda sebenarnya sudah punya dasar Anda sudah punya dasar sebenarnya tidak perlu lebih banyak teori lagi nah ini terus lanjut oke oke nah jadi yang Anda bisa melakukan ini active communication two-way interaction begitu ya nah kalau bisa Anda berpikirnya itu agak melebihi gitu melampaui sesuatu yang sudah Anda pikirkan sebelumnya gitu ya nah saya mungkin akan mendeteksi kesalahan mungkin juga tidak karena pengalaman saya juga pasti tidak tidak sama dengan pengalaman Anda gitu ya dan seterusnya jadi yang penting itu ini jadi rutin habit yang rutin itu perlu seperti saya saya itu saya dulu tidak seperti ini baik dari sisi apa keterbukaan untuk bergaul kemudian rutinitas saya tidak tidak seperti ini ya sama seperti Anda mungkin cuman ya tadi sejalan di manusia waktu saya mengembangkan ini kenapa karena ternyata belakangan saya saya sadar passion saya ini menulis gitu dan karena passionnya menulis maka saya sering dianggap apa ya aneh gitu menulis tapi tanpa tujuan terutama tujuannya itu administrasi saya kadang-kadang tidak melihat itu dan karena passion hanya menulis juga saya itu inginnya detik itu ada di kepala saya detik itu saya tulis detik itu orang harus baca jadi saya kurang kurang cocok dengan dengan pola jurnal sebenarnya gitu ya kecuali untuk urusan administrasi harus dipenuhi jadi itu mungkin juga Anda belakangan baru tahu passion Anda itu apa nah itu yang harus Anda agar tapi mau tidak mau Anda harus lulus nah itu practical approach Anda harus lulus itu menurut saya ya ini jadi harus ada habit dan saya ulang lagi jadi kalau riset itu mulailah dari timur start from the east east itu apa early jadi sejak awal kemudian apa namanya cari hal-hal yang simple yang sederhana yang kecil yang namanya besar-besar dan rumit terus ini mulai bicara karena pikiran kita itu mungkin kalau saya agak terbalik kita berpikir kadang-kadang ucapan itu dikendalikan oleh pikiran kalau saya agak kebalik jadi pikiran dikendalikan oleh ucapan gitu jadi semakin sering Anda membicarakan apa yang Anda pikirkan maka nanti akan iterasinya berbalik ke sini Anda akan semakin yakin atau mungkin Anda menjadi tidak yakin kemudian pikirnya lebih kencang lagi jadi begini harus lebih sering dan sekarang kalau mau kalau mau bicara sering itu gampang sekarang ya bicara aja begini sering-sering sendirian terus nanti dikasih lihat ke orang apa ininya apa apa namanya apa komentarnya atau ikut seminar ya ikut seminar yang yang kecil yang yang ada di lingkungan kita saja tidak akan jauh-jauh jadi kalau tidak Anda pun harus nyari bila perlu Anda yang bikin gitu ya modalnya pisang goreng modalnya pisang goreng sama medsos jadi ayo teman-teman kumpul ada pisang goreng gitu aja jadi pada saat kita pusing maka mari bagikan pusingnya ke orang lain nah jadi dan harus realistis Anda itu harus realistis jadi jangan Anda skupnya terlalu luas skup Indonesia ya jangan nah kalau di luar negeri memungkinkan kenapa karena banyak sekali data yang sifatnya itu sudah internasional sifatnya sudah benua gitu ya soalnya data-data remote century ya kan mereka punya data di share dan seterusnya nah ini juga sebenarnya tidak salah Anda asal Anda sesuaikan misalnya saya tidak tahu yang saya dengar image NOAA N-O-H-A itu free ini kata si Sandi dan dokterapa yang saya baca di laksana nah ini juga mungkin kan Anda mengerjakan se-Indonesia entah apanya gitu ya nah tapi karena ini itu free dan se-Indonesia maka apa yang yang terlibat di sini pahami bisa nampak karena ini datanya free bisa didownload dan lingkupnya luas se-Indonesia maka kita perlu apa di sini bisa nembang begitu ada data perlu diapakan diapakan enggak jangan mikir terlalu di jauh dulu kalau ada data terus mau diapakan diolah nah karena datanya besar maka mengolahnya perlu apa waktu satu waktu dua apalagi ayo maksudnya orang-orang yang melakukan yang orang melakukan Anda asumsinya Anda bisa melakukan itu ya kan apa perlu apa harus sederhana apa yuk tebak waktu oke ya kan pikiran oke Anda harus cari tahu bagaimana cara mengolahnya terus apa lagi perlu sederhana seperti sikat gigi Anda enggak sadar yang selalu di depan Anda setiap hari apa laptop laptop komputer nah artinya kan disini time harus punya cukup waktu terus ada ini pak computing power ya kan computing powernya harus besar orang Indonesia nah dari situ mulailah Anda berpikir lagi makanya gak realistis ini kalau sikat Indonesia kenapa karena komputer saya hanya i7 atau i5 atau mungkin i3 gitu ya ya dari situ lama lagi jadi gak masalah Anda turunkan grade-nya bagaimana kalau sepulau terus nanti dicoba di run gitu satu kali 24 jam gak selesai oke diturunkan lagi satu provinsi dan seterusnya jadi ini tidak masalah Anda start B tapi Anda harus seleksi pak oleh karena itu tidak bisa apa tidak bisa memper gitu ya kan tetap aja ujungnya tidak bisa memper kemudian solving floods di Indonesia nah ini juga sama dengan kasusnya dan seterusnya jadi Anda boleh start B tapi Anda harus seleksi terus sesuai dengan apa sumber daya yang Anda sumber daya yang Anda punya time computing power sama skill jadi intinya kalau Anda tidak kuat di matematika dan tidak kuat di programming ya jangan ambil simulasi numeri practically-nya begitu gitu ya ini gak dilarang untuk belajar itu belajar yang baru gak masalah selama Anda willing to do that karena ini masalah tugas akhir itu kan ada kombinasi substansi sama administrasi gitu nah jadi ini penting dan waktunya juga cukup gak kalau Anda mau belajar new skill itu waktunya cukup gak cukup gak cukup waktu itu juga Anda harus bahan pertanyaan atau misalnya Anda dapat software baru dari seorang dosen sama gitu dosennya itu cukup waktu gak untuk mengajarkan hal itu dan Anda cukup waktu gak untuk belajar sendiri karena Anda juga gak cukup bisa jadi terutama kalau mepet jadi yang seperti itu harus dipikirkan nah jadi saya tidak bilang itu tidak bisa dilakukan tapi bisa diperbaiki misalnya tadi dipersempit ada persempit misalnya daerah volcanic system daerah mana car system daerah mana dan sebagainya jadi kan lebih-lebih ini juga selvin suara caranya harus diseleksi nah ini yang skill tadi jadi pada saat Anda memilih topik maka tadi Anda bilang Anda akan memerlukan equipment skill data waktu satu lagi waktu gak usah ditanya lagi itu Anda sudah default hanya waktu jadi kalau misalnya Anda itu memikirkan analisis data yang komputernya juga hanya ada tiga biji dan gak ada di Indonesia buat apa mikir itu ya kan dan kemudian tidak lantas membuat apakah Anda mungkin S3 sekarang disini tidak lantas membuat S3 Anda menjadi kurang bermana dibandingin ilmu yang hanya memanfaatkan komputernya hanya tiga tadi ya bahkan saya pernah waktu itu ke CERN mereka cerita bahwa dulu bahkan mereka istilahnya crowdsource jadi computing powernya itu dibagikan ke sedunia siapa yang mau tugasnya ngitung udah komputernya harus bisa ngitung dan ini saya kasih itungannya tolong dirang di komputernya hasilnya bagaimana gitu saking mereka gak kuat komputernya maka dibagi nah itu kalau Anda punya cara yang seperti itu ya oke gitu ya kemudian skill juga sama jadi kalau Anda perlu high level like programming dan lain-lain yang Anda sendiri mungkin tidak suka lain halnya kalau Anda suka maka Anda akan belajar dan Anda adakan waktunya gitu ya tapi kalau Anda gak suka terus bagaimana terus Anda ingin yang penting ada modeling ya gak bisa begitu kalau S2 itu ditanya siapa yang mengerjakan apakah Anda sendiri mestinya Anda sendiri bagaimana Anda mengembangkan tekniknya apakah hanya niru gak ada masalah replikasi dari kodohnya orang terus Anda sesuaikan dengan environment komputer sama kondisi lokal di daerah Anda gak ada masalah itu justru gunanya gunanya programming language yang pakai coding kemudian kemudian radiometric dating andaikan misalnya alat di tempat kita rusak maka Anda harus mulai berpikir bagaimana mengubah itu mengubah topiknya jangan Anda pertahankan gak mungkin sudah jelas alatnya rusak bagaimana lagi tidak ada dikuasa Anda ini data aset juga sama jadi jangan menanti-nanti data aset yang ujungnya tidak akan keluar itu penting Anda nunggu dari perusahaan sambil Anda gak yakin itu akan keluar atau tidak jadi yang namanya riset harus semaksimum mungkin memanfaatkan sumber daya yang ada dalam jangkauan Anda dan meminimankan yang tidak bisa Anda jangkau itu intinya itu karena kita juga harus itu harus realistis oke nah ini kemudiannya harus harus mengevaluasi skill resources termasuk komputer termasuk one karena tidak semua orang itu hanya punya kompensi tidak semua juga punya apa biasiswa nah yang nanti ini jadi mungkin Anda hanya punya ini karena dibiaya orang tua tapi biaya riset saatnya sekarang Pak ayo kita cari harus ada usaha walaupun nanti ujungnya tidak dapat gak ada masalah yang ada usaha contoh waktu Ali kemarin nomba Arifin nomba gak tumbuh tapi kemudian ada kesempatan lain buat Arifin terutama saya gak tau kalau Ali dapat support dari mana mungkin support itu juga tidak harus terkait sama risetnya gak harus Anda misalnya ikut bantu dosen meroyak apa uangnya dipakai bayarin gak ada masalah juga jadi banyak cara jadi oleh Anda itu saya bilang begini Anda mau nyari pengalaman bantu dosen untuk kegiatan kepakarannya gak ada masalah tapi Anda harus punya sendiri apa itu yang sering saya ini Pak sering saya sampaikan kemudian oke ini jadi nah ada banyak tapi saya coba mencari yang diberikan itu mungkin ya semisal tiba nah jadi yang pertama adalah reproducible riset jadi kenapa riset harus bisa diulang orang lain kenapa dia penting bagaimana kita melakukan bagaimana alirannya dan seterusnya jadi riset itu apa sih dari itu yang mengulang riset itu mencari mencari jadi sebenarnya Anda melakukan misalnya begini Anda ambil satu buku disitu merem gitu acak ambil terus Anda lakukan sama persis itu juga riset dan Anda bandingkan dulu kondisinya bagaimana dilakukan kapan sekarang dilakukan kapan kondisinya bagaimana apa yang berubah efeknya apa selesai jadi tidak tidak ini ya tidak jangan terlalu mikir rumit jadi kurang lebih seperti itu kalau riset itu kemudian nah kemudian ditambah-tambahi harus saja sistematik jadi harus ada urutannya dari data kita diapakan di analisis analisis juga apa hasilnya apa nanti mau mengevaluasinya bagaimana apakah lanjut ke kesimpulan atau muter lagi gitu ya dan seterusnya kemudian ini ini jadi mencari fakta-fakta baru jadi intinya apa ya riset itu tidak harus semua baru tapi yang Anda lakukan harus menambah pengetahuan walaupun tidak banyak tapi tidak harus semuanya baru ya nah tujuan utamanya biasanya tiga terutama untuk bidang kita nah bidang di bidang kita ini yang paling jarang dilakukan orang adalah eksperimen nah di bidang kita ini art science air tanah itu biasanya eksperimen sangat jarang walaupun Anda boleh loh TA nya eksperimen boleh saya pernah ceritakan eksperimen itu artinya Anda melakukan sesuatu yang lingkungannya itu Anda kendalikan ya gitu kalau Anda ke lapangan maka laboratorium itu ya alam tadi banyak yang tidak bisa Anda kendalikan ya kan nah kalau eksperimen itu semaksimum mungkin lingkungan itu Anda kendalikan itu saja bedanya nah itu jarang tapi Anda tidak dilarang untuk melakukan itu nah biasanya ada tiga di bidang kita ini yang pertama untuk mengetahui ini untuk bisa mengenal satu fenomena jadi misalnya kenapa banjir terjadi nah itu fenomenanya apa? banjir pertanyaannya kenapa itu terjadi nah ini supaya kita tahu kenapa itu terjadi kenapa air itu bisa tercemar kenapa air tanah itu bisa turun kenapa permukaan tanah bisa turun dan seterusnya kemudian didetilkan lagi menjadi ini kemudian kita bisa memotret apa yang terjadi itu jadi istilahnya itu mendrill down ya misalnya begini gara-gara yang pertama Anda tahu bahwa banjir itu terjadi karena hujan tinggi satu sudah pasti yang kedua drainasenya tidak bagus misalnya yang nomor tiga karena air yang harusnya meresap tidak meresap menjadi run off ya kan gara-gara yang nomor satu ya kan nah yang nomor dua Anda pilih Pak dari tiga ini mana yang mau Anda pilih apakah Anda mau memilih meneliti hujannya apa betul hujannya itu polanya berbeda atau misalnya apa betul durasi hujannya itu pendek tapi lebat berubah dari sekian belas puluh tahun yang lalu yang mungkin durasinya panjang tapi rintik-rintik gitu ya atau Anda mau meneliti yang tadi apa betul seberapa banyak sih air yang berubah bentuk mestinya meresap menjadi aliran permukaan nah itu jadi ada drill down yang kedua hubungan nah ini juga bisa hubungan jadi misalnya begini setiap saya ketemu air yang warnanya hitam disitu terjadi wabah diare misalnya kan Anda bertanya kenapa warnanya hitam terus disitu di setiap tempat ada tiga tempat diare nah pertanyaan pertama adalah apakah air yang hitam itu yang menyebabkan ya kan gitu dicari dulu mungkin dia bisa juga tidak gitu ya jadi korelasi atau korelasi itu misalnya begini saya mengukur apa namanya kadar garam mata air ya kan nah pada elevasi yang berbeda-beda ya kan nah pertanyaan saya adalah apakah terjadi perubahan kadar garam pada elevasi tinggi dengan kadar garam pada mata air yang muncul di elevasi yang rendah apakah hukum apa ada syabotaref ada orang yang punya syabotaref bilang bahwa air itu semakin lama mengalir di dalam permukaan tanah maka airnya semakin asin kenapa karena dia semakin lama dia sanggolan sama partikel yang ada di aktif apa betul seperti itu nah itu korelasi bisa iya bisa tidak bisa dua-duanya terjadi ya kan bisa aliran tertentu memang polanya mengikuti itu aliran yang lain tidak jadi walaupun elevasinya rendah tapi kadar garamnya hanya 300 ppm di tempat yang lain ada yang elevasinya tidak terlalu rendah tapi kadar garamnya 1300 dari situ Anda bertanya lagi apa yang menyebabkan dia tinggi jangan-jangan karena suhunya panas ukurlah jadi pertanyaan-pertanyaan yang berawal dari yang sederhana jadi Anda itu bisa memulai dari masalah kemudian ke arah solusi atau mungkin Anda berpikir solusi dulu terus nyari-nyari kira-kira apa masalahnya atau mungkin Anda ketemu di tengahnya di tengah itu misalnya begini saya itu pokoknya ingin tugas air saya itu mengandung analisis kimia air nah kemudian nyari-nyari kan oke masalah kontamina masalah pertukaran ion masalah pemodelan kayak Anda tadi pemodelan perubahan spesies kimia misalnya itu jadi bisa dari hulu bisa dari hilir bisa dari tengah jadi Anda jangan terlalu risau Anda itu mulai dari mana bisa karena Anda sering lihat berita banyak longsor maka itu mulai dari hulu masalahnya longsor atau Anda pas lihat berita nasional geografik masalah yang diberitakan di situ adalah es mencair ya kan nah itu kembali lagi masalah yang berawal dari hulu tapi kemudian ada misalnya Anda lihat berita ternyata muka air tanah yang turun bisa dikembalikan dengan sumur ringgasi nah dari situ Anda oh itu solusi ya kan pesan dicari mundur dimana di daerah sekitar sini muka air tanahnya muka air tanahnya turun drastis sejak 20 tahun yang lalu disitulah saya meneliti jadi ini umum menjadi betil lebih betil lagi nah oke satu lagi nah masalahnya adalah begini Pak kita itu lahir di lingkungan kuantitatif sering sekali kita hanya ini Pak sering sekali kita itu terlanjur atau terlalu cepat menghubungkan relasi apa hubungan korelasi sebagai hubungan sebab akibat jadi kita itu setiap naluri kita itu begini setiap ada orang kurus maka dia tinggi semakin sering Anda lihat fenomena seperti itu semakin Anda terpikir bahwa oh mungkin karena dia kurus maka dia tinggi yang di sisi lain berarti dia bisa gemuk karena dia pendek dong kan gitu ya kan itu Pak itu sebab akibat nggak bisa begitu ya kan nah untuk bisa ngetes itu sering kali Anda harus tadi yang saya sering sampaikan Anda wawancara jadi di kombinasi nggak bisa dengan cepat menarik korelasi sebagai hubungan sebab akibat belum tentu tidak harus orang terlambat karena dia macet tidak harus tapi bahwa sebagian besar karena macet iya tapi tidak harus karena macet oke jadi motivasinya apa macam-macam Pak Anda pasti yang pertama ya kan yang kedua mungkin tidak siapa yang mau senang-senang sambil riset mungkin setelah Anda dapat uang baru ya saya mungkin sudah mau layak kemudian ini Anda wah ada kompetisi ini kan gitu ya ikut kemudian nah ini untuk kemaslahatan umat kemudian ini untuk mendapatkan pengakuan penghormatan penghormatan dari orang ini yang paling jangan yang lain masih boleh nah karakteristik itu apa harus objektif tidak bias jadi pada saat Anda bilang bahwa tadi kadar garam dipengaruhi oleh elevasi maka Anda apa yang Anda bilang tadi itu harus bisa dibantah gitu bahwa ada kondisi mungkin terjadi kadar garam tidak dipengaruhi oleh elevasi jadi harus ada begitunya jadi kalau apa ya yang contoh ekstrimnya itu Anda tidak bisa menganggap misalnya menguji kemana orang meninggal setelah meninggal gitu ya itu tidak saintifik itu contoh ekstrimnya seperti itu kenapa? karena Anda tidak bisa buktikan dan tidak bisa dibantah juga bagaimana mau dibantah tidak bisa dibuktikan kemudian sistematis dan logis jadi nah disinilah keterbatasan manusia jadi Anda harus sistematis harus urut dan harus logis logis dalam arti begini kalau memang di sekitar situ tidak ada sumber pencemaran timbal maka mungkin kalau air itu mengandung timbal maka dia berasal dari sumber yang lain itu logis sistematis Anda cek samplingnya Anda cek pada kondisi tata guna lahan atau apa namanya ya tata guna lahan yang berbeda PP-nya kadar timbalannya kok gimana kemudian Anda cek ada gak pabrik atau industri atau kegiatan perumahan apapun yang mungkin menghasilkan timbal-timbal ternyata tidak ada maka tidak bisa Anda tetap ke arah timbal ini karena industri nah ini nah ini empirical empirical empiris jadi berdasarkan data dan fakta jadi tidak bisa Anda tidak bisa Anda bilang bahwa kalau tidak ada data dan fakta Anda tidak bisa mengalami apa-apa kemudian ini bisa diulang oleh orang lain nah supaya bisa diulang oleh orang lain apa berarti apa yang paling sederhana lokasi harus jelas di mana koordinatnya ada di mana tidak boleh salah itu satu kedua hasil pengukuran pun harus di dokumentasikan data mentahnya itu harus ada di satu tempat orang harus gampang lagi membuat itu kalau Anda membuat grafik maka orang lain harus bisa membuat grafik yang sama oleh karena itu softwarenya pun kalau bisa jangan software yang menjelitkan orang misalnya matlab mungkin untuk beberapa orang sulit carilah pengganti matlab ya kan misalnya karena mahal matlab itu jadi payproducible itu bisa berarti makro bisa juga sampai rinci sampai ke prosedur oleh karena itu banyak orang bilang kalau orang pakai koding maka lebih mudah untuk membuat orang bisa mengulang itu kemudian ini bersifat publik harus publik entah yang dipublikkan itu adalah tergantung juga ya ini mulai banyak kepentingan apakah yang dipublikkan itu hanya yang setelah berbentuk jurnal atau sampai ke arah data mentah ya kan sebaik-baiknya adalah semuanya gitu ya sebaik-baiknya tapi itu pasti akan banyak konflik kepentingan nah kalau saya gampang selama riset anda itu anda biayai sendiri maka anda bebas selama riset anda itu dibiayai oleh negara maka anda bebas selama riset anda itu harus dibagikan ya maksudnya bebas selama riset anda itu tidak mengandung data yang sensitif apakah sensitif terkait dengan keamanan pertahanan identitas orang dan lain-lain maka harus lupa gitu kan walaupun sebenarnya kalau menyangkut identitas orang itu bisa dianonimkan ya kan tidak usah pakai nama kan tapi hasil pengukurannya tinggi berat badannya tetap keluar kan gitu ya jadi nah yang yang paling ekstrim kan anda dibiayai oleh pihak ketiga yang itu mungkin institusi swasta dananya private mungkin institusi swasta itu berbasis profit ya kan maka anda mengakibatkan anda menjadi agak terbatas itu pun anda masih bisa nanya boleh gak sampai sebatas mana jadi itu yang paling ekstrim jadi sebenarnya ada banyak kondisi yang lebih memungkinkan anda untuk membuatnya menjadi publik dibanding kondisi yang mengikat sebenarnya gitu yang kondisi mengikatnya itu sangat sedikit dibanding kalau anda ingin membuat jadi terbuka gitu masalahnya kita seringkali membuat yang terbuka menjadi seolah-olah terikat gitu ya nah tipe riset saya ini sedikit ya nah ini ini sorry jadi deskriptif rekses analitis kemudian apply terpakai rekses yang fundamental kuantitatif kualitatif dan ini tidak bisa sendiri kita gak bisa anda pemancara begitu metodenya kalau disini pasti harus kombinasi setidaknya konsep ini juga agak agak kulit kita karena kita bermain di konsep mungkin membuat persamaan baru eh rumus baru dan seterusnya menurut saya beratlah saya juga memilih tidak untuk kesini lebih baik ke kesini menguji teori yang sudah ada bagaimana responnya terus ini dengan ini saya sekarang sedang melakukan gak ada masalah ya kan jadi ini untuk menjelaskan ini ya kan bisa dikombinasi ini dengan ini saya lebih memilih ini karena kalau ini mirip dengan ini ya kan kemudian deskriptif dengan analitis dua-duanya masih memungkinkan jadi korelasi mencari hubungan dan seterusnya ke ini nah kalau hanya menjelaskan ya ini nah karena anda S2 kalau anda memilih ini ya harus mengandung ini dan ini gak bisa anda hanya menjelaskan misalnya longsoran ini terjadi karena ini gak bisa harus lebih banyak lagi analisisnya kayaknya harus analitik jadi pilihan saya ini dan ini ini kemudian ini dan ini oke kemudian ini gitu ya jadi itu pilihan saya tapi terserah anda karena ada juga anak TAT sorry anak S2GL yang misalnya begini tugas akhirnya itu membuat sistem grid baru untuk simulasi nomor itu ya kan misalnya begini selama ini sistem grid itu notenya itu ada 4 ya kan 4 untuk nyari 1 atau 3 untuk nyari 1 nah dia bikin 6 untuk nyari 1 yang di tengah nah itu kan sudah ini dan ini ya kan gitu jelas lantik-lantik tapi mungkin tidak apply itu benar-benar ada jadi jangan test kalau gridnya jadi lebih bagus apa nyusahin diri sendiri ada dan lulus tidak ada masalah karena di TAT TAT rasanya karena kalau di geologi tidak mungkin lulus tidak mungkin tidak mungkin iya tidak mungkin pasti di TAT bisa nah deskripsi riset itu apa ya itu mencari tahu bagaimana proses itu terjadi ya kan kemudian ini ini kan melaporkan kondisi yang sekarang ada nah biasanya itu ini percaya bahkan sosialisannya juga sama kenapa orang cenderung memilih ojek online tertentu dibanding ojek online lain itu juga sama kemudian analytical research menggunakan data informasi yang sudah ada kemudian ini jadi kita punya kontrol terhadap variable kemudian menganalisis dan mengevaluasi data nah ini yang tadi saya bilang apa mulai melakukan analisis korelasi apa menyebabkan apa kalau ini hanya menjelaskan begini loh gerakan tanah itu terjadi ternyata beda di daerah sana begini di daerah situ begitu mungkin abatuannya beda gitu kan atau ketebalan tanah kelapukannya berbeda nah nanti disini mulailah diukur-ukur sejauh mana misalnya ketebalan tanah itu menjadi faktor pendukung gerakan tanah mungkin ada batasnya mungkin 1-5 meter masih aman tapi 5 meter ke atas dengan kemiringan laring tertentu harus hati-hati misalnya yang ini ya kan apply jelas selama riset itu hasilnya berpengaruh ke manusia atau makhluk hidup yang lain yaitu apply kemudian fundamental nah ini ini membuat generalisasi membuat teori dan seterusnya yang saya kok tidak yakin disini ada yang punya semangat begitu nah kalau kualitatif itu harus berdasarkan ukuran ada angkanya kalau kualitatif ya itu jadi misalnya begini katakanlah anda wawancara ini ya 10 orang setelah anda wawancara hasilnya adalah 6 diantara 10 itu telat karena sebangun kesiangan 4 diantara 10 telat karena jalan macet tidak bangun kesiangan tapi tetap anda tidak bisa membuat generalisasi bahwa mayoritas orang yang terlambang itu karena dia bangunnya telat tidak bisa itu kalau sosial nah pikiran kita sudah secara ngalori spontan akan mikir tadi oh ternyata ya mahasiswa itu lebih banyak yang telat karena bangunnya telat karena macet sebenarnya nah tidak bisa dan setiap orang yang di wawancara itu pasti punya kondisi spesifik jadi anda tidak bisa membuat generalisasi yang tadi itu menariknya dan saya belajarnya juga sedikit-sedikit ada teorinya sendiri dan saya tidak menganggap diri saya pakar di situ saya hanya mencoba mengambil sedikit-sedikit aja terus ditanggalkan ke riset saya jadi tidak tidak sepenuhnya lengkap juga saya jelaskan lulusan kualitas kemudian konseptual ya kan tadi teori teori tadi teori kalau empiris atau experimental itu yang kita lakukan kalau buat experimental ini jarang juga experimental itu bisa begini misalnya seperti Ali ini maka dia membuat aquarium misalnya ya kan dengan yang bisa di install pemiringannya bisa diisi dengan pasir dengan berbagai macam ukuran butir kemudian bisa dikasih shower shower-nya bisa diputar-putar ukuran air butir rana bagaimana kerannya juga bisa dikutur-kutur itu eksplorimen bisa itu itu anak teknik fisika biasanya begitu sebelum kelapangan bikin dulu kebiasaan mereka itu tidak ada di kita keikuran kita agak beda jadi mau seperti itu juga sama-sama bisa sementara ini itu dulu terima kasih selamat menikmati